Pemirsa pantai menjadi salah satu tempat favorit masyarakat untuk menghabiskan akhir libur lebaran. Kali ini di pantai Paseban, Kecamatan Kencong, Jumber, tampak ramai dikunjungi oleh wisatawan. Mereka menikmati kehindahan pemandangan pantai sambil menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman. Pantai Paseban di pesisir Laut Selatan, tepatnya di Kecamatan Kencong, Kabupaten Jumber, menjadi salah satu pilihan wahana wisata bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu akhir libur lebaran 2022. Mereka tampak berkunjung beramai-ramai bersama keluarga maupun teman untuk menikmati pemandangan pantai. Padatnya pengunjung di pantai Paseban ini juga tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk bebas berwisata di suasana pandemi kali ini. Meski demikian, masyarakat juga tetap diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Novi, salah satu pengunjung, mengatakan bahwa hampir setiap libur lebaran selalu melancong ke wisata pantai di Jumbar. Ia pun berharap kedepannya pantai Paseban bisa dikelola lebih baik agar para pengunjung bisa lebih nyaman saat berwisata di sana. Mbak, apa yang menarik Mbak bisa sehingga datang ke sini Mbak? Pantai Paseban ini apa yang menarik Mbak? Yang menarik ya karena rame, bisa berenang, bisa ya main sama keluarga. Tadi dibuat target berapa Mbak tiketnya Mbak? Tiketnya 5.000 atau orang. Murah nggak seperti itu Mbak? Ya murah, bisa dibilang murah. Mbak jadi datang ke sini bersama siapa saja? Bersama keluarga, adik-adik, sama suami juga. Sering datang ke sini Mbak? Ya, setiap tahun ke sini. Harapannya kira apa Mbak untuk Pantai Paseban? Ya harapannya ya supaya lebih bersih, lebih aman lagi penjagaannya. Petugas Pulai Rut dan Temsar juga turut berjaga di kawasan pantai guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Para pengunjung pantai Paseban diimbau untuk tidak terlalu jauh ke area laut sebab kondisi ombak yang cukup tinggi. Pokoknya kalau hibuan dari pengunjung, pokoknya kalau pandi jangan sampai ke tengah. Soalnya ombak di kondisi, misalnya Paseban ini sangat besar sekali. Ketinggian ombak di Pantai Paseban berapa sampai hari ini Pak? Sekarang perkiraan di MKG 1,4. Ketinggian ombak? Ya, ketinggian ombak. Apakah pernah terjadi ketelangan Pak? Alhamdulillah, puli Pantai Paseban ini belum ada sekali. Aman terkendali. Aman terkendali. Gitu Pak ya? Ya. Terima kasih Pak. Ya. Kapolsi Kencong AKP Adri Santosa yang turut memantau kondisi Pantai Paseban mengatakan bahwa jumlah pengunjung pantai di libur lebaran kali ini memang mengalami peningkatan. Demi keselamatan bersama, masyarakat diimbau untuk tidak berenang di pantai mengingat imbauan dari pihak PMKG terkait kondisi ombak yang masih tinggi. Kebiasaan setiap tahun, akhir ketupatan itu, masyarakat di gondong-gondong menikmati ketupat di pantai. Sehingga, ya sudah menjadi tradisi kita, wilayah Paseban dan sekitarnya itu perayakan di tepi pantai. Sehingga perlu kita antisipasi imbauan kepada masyarakat yang datang di pantai tersebut untuk tidak mandi di laut. Sehubungan, pada saat ini, dari DKB, DFKG, diinformasikan gelembang agak tinggi. Sehingga dikhawatirkan terdekat sesuatu. Sehingga dari SAR, IBO terus untuk warga jangan sampai mandi di laut. Dari Kencong, Sugito Jumbersatu TV, melaporkan.